Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan Bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan Oke, masih di dalam Wuling Convero S yang tipe L ya Tentunya yang Kapten Seed Nah, kali ini saya akan berbicara fitur-fitur apa saja atau pernik-pernik apa saja yang saya suka di dalam mobil Wuling Convero S milik saya ini Yang terbaru, yang Wuling Convero S tahun 2020 ada sedikit perubahan Nah, saya akan bicara yang milik saya ya, yang tahun 2018 Apa saja fitur-fitur yang saya suka atau pernik-pernik kecil, detil-detil yang saya suka di mobil ini Simak terus ya Dan inilah hal pertama yang saya sukai dari mobil Wuling Convero Di depan ada DRL ya, Daytime Running Light Bener-bener DRL-nya itu asli ya Artinya asli itu ketika mesin dihidupkan, dia otomatis menyala Dan ketika lampu kecil kita nyalakan, maka dia otomatis mati ya Karena di beberapa mobil LMPV yang lain, DRL ini ada tombol tersendiri untuk menyalakan atau mematikannya Nah, ini keren, menurut saya keren Nah, kemudian kita ke belakang Di belakang ini juga jarang mobil LMPV satu kelas dengan Wuling ya Yang mempunyai fog lamp belakang ya Nah, sebentar, kita nyalakan dulu fog lamp belakangnya Nah, itu Nah, kita nyalakan di situ Oke, lalu kita lihat Ini keren sekali teman-teman Nah, fog lamp belakangnya itu adalah deretan lampu LED ya Cakep banget dan ini terang sekali Kalau pas kita berkendara di tengah hujan lebat gitu Ini cukup membantu visibilitas mobil yang di belakang kita Nah, itu yang saya suka untuk eksteriornya Nah, sekarang kita ke interior Di sini saya sukanya itu adalah di sisi pintu sebelah kanan ya Ini ada deretan tombol-tombol power window ya Yang ini ternyata Kalau malam hari kita menyalakan lampu utama Dia bisa menyala tombolnya Nah, seperti itu Dia bisa menyala Dan kalau dimatikan Dia bisa mati Jadi, ini nice banget ya Ini kecil Hal kecil tapi ini sangat Yang sangat saya suka lah Kalau malam hari jadi enggak Enggak bingung untuk mencari tombol Berikutnya kita ke speedometer Yang keren menurut saya adalah LMPV sekelas yang lain tidak ada Yang namanya speedometer yang versi digital Kita punya Wuling Convero ada speedometer versi digital Yang benar-benar dia akan melihat Atau menunjukkan kecepatan secara akurat ya Kemudian Di situ juga ada fitur TPMS ya Jadi kita secara real time Mampu mengetahui tekanan keempat rodanya ya Kemudian juga ada individual door warning ya Jadi pintu yang terbuka yang mana Itu indikasinya Indikatornya sendiri-sendiri bisa Jadi kita mengetahui yang sebelah mana Pintu yang terbuka Ini menurut saya keren ya Kemudian ada pengaturan brightness ya Kecerahan Dan kembali lagi ke speedometer digital Nah kita ke tengah sekarang teman-teman Di konsol tengah ini Bagi saya yang keren itu adalah Sambungan untuk USB ya Nah ini ada USB port ya disini Kita bisa untuk ngecas gadget Ataupun kita bisa juga untuk menyetel audio ya Audio baik audio maupun video Pakai flash disk ya Kemudian di tengah itu ada Tombol apa Socket HDMI ya Untuk menghubungkan gadget kita Ke layar head unit Kemudian di sebelahnya ada Power outlet 12 volt Nah kita kembali ke sisi kanan kemudi Itu ada tombol-tombol Untuk membuka tutup tangki bensin Ini keren ya Jarang lo mobil LMPV Tombol pembuka tutup bensinnya itu Pencetan seperti itu Kemudian di sebelah kirinya itu ada Headlamp leveling Jadi kita bisa mengatur Ketinggian sorot lampu depan Karena sudah proyektor ya Kita bisa atur ketinggiannya Hanya mengatur lewat Setelan di sebelah kiri itu Kemudian ada juga Untuk sensor parkir Bisa kita matikan atau hidupkan dari dalam Nah ini kerennya juga Kalau malam hari ini Ketika headlamp dinyalakan Dia ikut menyala Sehingga untuk mencari tombol itu Tidak kesulitan Ini keren sekali Kecil-kecil begini Tapi nice banget Hal kecil yang membuat Saya puas Nah kita ke Sainvisor ya Di Sainvisor itu ada Vanity Mirror yang Ada tutupnya loh teman-teman Jadi Tidak saya temukan Di LMPV yang lain Mungkin ada Tapi jarang ya Ini pun Keduanya ya Di sisi karan Dan di sisi kiri itu ada Vanity Mirrornya Dengan penutup yang Rapih ya Jadi Nambah Senang juga saya Dengan pernik-pernik kecil Seperti ini Nah Untuk handgrip Itu kerennya lagi Sudah Model retract ya Dia otomatis akan Melipat ke atas Ketika tidak dipergunakan Dan Di situ ada Penahan karetnya Sehingga pada saat Dilepaskan Tidak kasar bunyinya ya Nah ini kita ke Row baris ketiga Di baris ketiga Apa yang kita temui Di sana ada Socket USB adapter ya Jadi bisa untuk Ngecas gadget Untuk penumpang Di row ketiga Dan yang keren lagi Baris row ketiga pun Dapat Seatback pocket Nah ini jarang sekali Di LMPW sekelas Yang sudah mengadopsi Seatback pocket Sampai baris ketiga Nah di tengah pun Di row baris kedua pun Mendapatkan USB ya Tombol apa Bolongan USB itu Untuk kita ngecas juga Nah saya biasanya memakainya Untuk ngecas yang di depan ya Karena yang di paling depan itu Saya pakai untuk Nonton video Atau audio ya Jadi Saya biasanya Kalau sambil ngecasnya Lewat Apo koneksi USB yang ada Di konsol tengah Bagian row kedua Dan Kerennya lagi Semua trim pintu Sudah dibalut Semi kulit Yang saya suka lagi Di AC double blowernya itu Itu sudah lagi Tidak menggunakan Puter-puterannya Dia sudah menggunakan Pencetan digital Tombol digital ini Sangat nice banget ya Apalagi Kalau malam Ketika headlamp dinyalakan itu Tombol itu ikut Menyala Sesuai dengan headlampnya Kecil Barang Kecil Tapi Nice banget Saya suka Oke Demikian video dari Kang Wawan Klik tanda jempol ke atas Apabila Anda Menyukai video saya Sebarkan ke seluruh media Sosial Anda Agar Teman-teman yang lain pun Merasakan manfaatnya ya Subscribe Bagi yang belum subscribe Oke See you on the next video